Hello, I'm Dan here and welcome back to another video kali ini aku akan membahas tentang bagaimana caranya membuat sparkle glitter glow di sepakar kayak gini bagaimana caranya yuk simak videonya import LUT sparkle dengan format png fast correlate dan simple kiranya sesuaikan LUT dan komponen teksturnya tahap satu merupakan tahap pembuatan tune jika kalian tak ingin melihat cara pembuatannya bisa kalian skip ke langkah selanjutnya yaitu langkah pembuatan sparkle nya kemudian tambahkan objek saya beri nama filter kemudian add canvas dan add rectangle saya beri nama tune sesuaikan rectangle seperti ini kemudian add material saya beri nama tune set shader tab menjadi flat klik texture seperti ini kemudian drag and drop fast correlate dan dan jangan lupa tambahkan texture extraction kemudian drag and drop fast blend hubungan seperti ini ini merupakan tahap 2 yaitu tahap pembuatan efek sparkle add rectangle dan sesuaikan disini saya beli nama sparkle kemudian add new material set shader type menjadi flat di texture add gambar sparkle kalian dengan format png kalian bisa cari di google untuk gambar sparkle nya kemudian klik texture nya kemudian add simplekira.arp drag and drop drag and drop juga device hubungkan screen size ke davis resolution seperti ini kemudian hubungkan juga kamera teksturnya di menu sparkle kalian tambahkan gambar png kalian kalian sesuaikan pixel count sesuai kebutuhan kalian semakin kecil angkanya maka semakin besar dan sedikit sparkle nya kemudian untuk di shift kolom X dan kolom Y adalah menentukan kolom dan baris sparkle nya kalian bisa sesuaikan sesuai keinginan kalian nah disini pembuatannya sudah selesai tapi bagaimana cara biar ada yang besar dan yang kecil kalian add rectangle baru sesuaikan rectangle nya dan add new material saya beri nama sparkle M untuk sparkle yang berukuran lebih besar tambahkan gambar png dan klik texture nya kemudian drag and drop simplekira dan ARP nya seperti tadi hubungkan gambar tekster dan device ke simplekira di simpelkira kalian beri nomor kecil agar memberi efek lebih besar kurang lebih hasilnya akan seperti ini selamat mencoba oke sekian dulu tutorial dari saya jangan lupa like and subscribe see you next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati